Yo yo yo, ketemu lagi dengan gue dalam channel Adrian Aries Pada kesempatan kali ini gue gak akan membahas mengenai jalan-jalan Ataupun pemanangan-pemanangan yang indah di sekitaran gue Sesuai dengan lanjuran pemerintah karena gak boleh kemana-mana Jadi gue mau ngebahas tentang barang-barang elektronik yang ada di sekitaran gue Kebetulan banget pesanan gue udah nyampe Yang isinya adalah power supply 12V 10A Untuk temen-temen yang belum subscribe, tolong subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Jangan lupa like, komen, dan share Agar kalian bisa berbagi informasi dengan temen kalian Dan bisa sama-sama membangun channel ini Ya beginilah penampakan paket ini jika dilihat dari jarak yang dekat Sesuai dengan apa yang gue bilang tadi Kali ini gue akan membahas mengenai power supply 12V dengan 10A Apakah alat ini dapat berfungsi dengan baik? Penasaran dengan isinya? Ayo kita bongkar sama-sama Pengemasannya lumayan rapi kawan-kawan Ini gue salut banget sama sellernya yang ngirim barang ke gue Pembukusnya tebal banget Ini sampe 3 lapis Bener-bener tebal, gue salut banget Tadi kotaknya sedikitpun gak ada penyok Walaupun pengirimannya jauh ini sampai 3 hari ya guys Kalau dibuka, mari kita lihat gimana dalamnya Dalamnya itu kayak krum Padahal ini adalah aluminium Atau kenapa? Keliatannya berkecil lo banget kayak di krum Jadi dari belakangnya Seperti itu penampakannya Banyak jaring lobang Seperti sarang tawon ya Ini kemungkinannya kenapa banyak lobang begini Supaya dingin Karena tak ada pendingin Atau kipas pendingin Ini benar-benar murni Pendinginnya dari udara saja Tanpa adanya kipas pendingin Selanjutnya kita akan mereview Panjang, tinggi, dan lebarnya Dari power supply ini Kita lihat dulu dari panjangnya Sekitar 19,5 cm Kalau lebarnya kurang lebih Ada 9,5 cm Sekarang kita mencoba mengukur tingginya Tingginya kurang lebih Ada 3,5 cm Demikianlah Kalau diukur bentuknya Kalau dilihat dari penampakan Input dan outputnya Seperti ini guys Disini ada 7 skrup baut Dimana kita bisa memasang 7 kabel Yang diatasnya memiliki Lambang-lambang yang berbeda Disini ada L dan N Itu merupakan Input sumber listrik dari PLN Disini ada Min pole dan plus pole Jadi ada 2 min Ada 2 plus Penutupnya juga bisa Ditarik ke atas Untuk memudahkan kita Memasang kabel Artinya Karena ada 2 min dan 2 plus Kita bisa Memberikan output Kepada 2 alat elektronik Kali ini kita mau Mencoba tes fungsi Apakah power supply ini berfungsi Saya sudah menyiapkan kabel Untuk input daya dari listrik Kabel copotan dari Alat elektronik lain Jadi disini saya akan Memasang kabel ini Pada L dan N Yang merupakan input Untuk power supply Yang gue jelasin tadi Disini ada 2 kutub min dan 2 kutub plus Ini artinya Dapat memberikan output Kepada 2 barang elektronik Atau memberikan input Kepada 2 barang elektronik Jadi disini Saya akan mencoba Kepada tip dhd Yang inputnya 12 volt Kebetulan ini powernya Ini juga 12 volt Disini Gue akan mencoba Apakah power supply ini Berfungsi dengan baik Apakah memberikan Output dengan baik Kepada tip dhd ini Ini selanjutnya Kita langsung pasang saja Untuk inputnya dulu Inputnya untuk power supply Disini pemasangannya bebas Tidak memilih kabel Biru merah Sama saja Mau dipasang dimana saja Sama saja Saya harap kalau teman-teman Mau mencoba di rumah Memasang ini Hati-hati Karena Platnya ini agak lembek Kalau takutnya Kalau dipaksa Dia bisa Patah atau retak Untuk selanjutnya Akan memasang output Kepada Tip mobil dhd Jadi Yang positif Dipasang di positif Yang negatif Dipasang Di negatif Setelah pemasangan Instalasi kabel Selesai Saatnya kita mencoba Apakah power supply ini Berfungsi dengan baik Apakah tip dhd ini Mampu menyala Diberikan listrik Oleh power supply Nah ternyata Disini menyala guys Power supply nya pun Menyala Ditandai dengan Lampu hijau Tip dhd nya pun Juga menyala Ini artinya Power supply Berfungsi dengan baik Terima kasih